Intro Ini tadi pertanyaannya tebal, sudah diseleksi Kalau dipeturutkan itu sampai menyambung ke kajian subuh kita Saking habisnya kertas di Tanjung Gusta Sampai karton pun dipakai orang Itulah Kalau sesudah berwuduk Kalau sudah berwuduk boleh tak dilap Boleh tak dilap air wuduk itu Melap air wuduk hukumnya makruh Kata Imam Nawawi meninggal tahun 676 Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab Melap mengusap air wuduk pakai anduk Hukumnya makruh Tapi kalau kedinginan boleh Di Maroko kalau bulan Januari 0 derajat Kedinginan Di asrama tak ada pemanas air Mau dimasak pakai gas, gas mahal Berwuduk lah pakai air dingin macam kulkas Habis berwuduk langsung dilap Tapi di tempat kita Tropis 30, 35, 32, 33 derajat Kenapa dilap Biarkan sampai kering Mau dilapnya juga Tidak sampai batal Hanya sekedar makruh saja Harta yang boleh dihibahkan itu Berapa dari harta yang kita punya Hebat orang Tanjung Gustai Nampaknya semua Mau dikasihkannya ini Waktu Nabi Sedang Membebaskan kota Makkah Ada sahabat Nabi itu yang sakit Dijenguk Nabi Anaknya cuma satu perempuan Laki Anak perempuannya Ini menantunya kaya pula Kata dia Semua hartaku Mau kukasih untuk Islam Kata Nabi tak boleh Kenapa tak boleh Karena kalau semua hartanya Dia kasih ahli warisnya Nanti tak dapat Kalau kau tak mau semua Ambil setengah 50% Kata Nabi tak boleh Kalau begitu sepertiga Sepertiga diterima Jadi kalau mau mengasih harta Kasih sepertiga Yang enam Kalau serat satu miliar Tiga ratus tiga puluh tiga juta Yang enam ratus enam puluh enam juta Dibagikan ke ahli waris Karena udah ada niat Kalau dia mati Nanti ahli waris tak dapat Ada seorang laki-laki Tak punya anak Hidup sebatang karang Bagaimana saya memberikan doa Kepada kedua orang tua saya Sedangkan orang tua saya Sudah meninggal dan tidak Islam Ya Allah Kedua orang tuaku itu hambamu Kau yang menciptakannya Kuserahkan dia kepada kau Ya Allah Begitu bunyi doanya Tak boleh kita katakan Ya Allah ampunkanlah Kedua orang tuaku Kenapa tak boleh Karena Ibrahim Pernah mencoba Dan Allah marah Makanastighfaru Ibrahim Uli abihi Istighfar Ibrahim Untuk bapaknya Illa ammau'idati Wa'adaha iya Dia pernah berjanji Sa'astagfirulah Nanti ku mintakan ampunan Untuk engkau ayah Lalu kemudian ketika mati Dimintakannya Allah marah Karena waktu hidupnya melawan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian Ketika sudah jelas bagi dia Bahwa ayahnya itu musuh Allah Dia pun melepaskan diri Ya Allah Orang tuaku itu hamba engkau Ciptaan engkau Kuserahkan dia kepada engkau Ya Allah Karena kita tak punya daya Tak punya upaya Apakah yang saya berikan doa itu Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Begitu bunyi doanya Kalau selama ini doanya lain-lain Robah kepada yang tadi Ayah dan emakku itu adalah hamba engkau Ya Allah Kuserahkan dia kepada engkau Sesuai dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika dilihat Nabi menanamkan akidah di Makkah Ibadah praktis seperti solat Pada tahun ke-11 Mu'amalah seperti piagam Madinah Maksudnya interaksi sosial Islam dengan tak Islam Terlihat keseimbangan Mengapa kebanyakan umat Islam sekarang Lebih mementingkan ibadah ma'adah Dibanding yang bersifat mu'amalah Ibadah ma'adah Solat Puasa-puasa sunat Zikir-zikir Baca Quran Sibuk dengan itu Tapi kurang pada mu'amalah Interaksi sosial Solat rajin Puasa rajin Tapi tetangga salah parkir keluar kebun binatang dari mulutnya Puasa sunat rajin Zikir rajin Tapi cakap kasar Solat rajin Puasa rajin Maulid rajin Menceritakan aib tetangga pun rajin Lebih rajin pula lagi Solat rajin Puasa rajin Tapi minjam rantang tak balik Udah tiga bulan Ini tidak sesuai antara ibadah ma'adah Ibadah ma'adah yang murni pure Original Dengan mu'amalah interaksi sosial Orang yang bagaimana ini Orang ini adalah jahil Tak mengerti ajaran Islam Karena solatnya banyak Puasanya banyak Hajinya banyak Nanti dia tetap dituntut di padang mahsyar Inilah yang disebut dengan muflis Bukan muhlis Kalau muhlis orang ikhlas Muflis orang bangkrut Ya'ti yaum al-qiyamah Dia nanti datang menghadap Allah solatnya banyak Puasanya banyak Zakatnya banyak Hajinya banyak Tapi ternyata lidahnya kasar Mencacimaki si pulan Wa dorobah haza memukul si pulan Wasafakadama haza menumpahkan darah si pulan Wa qazafah haza menuduh si pulan Datang orang mengambil solatnya Datang orang mengambil puasanya Datang orang mengambil hajinya Faniyat hasanatuhu Amal pahalanya sudah habis Sementara orang tetap mengantri Menuntut Diambil dosa mereka Ditimpakan kepada dia Dicampakkan dia ke neraka jahannam Bukan karena tak solat Tapi karena muamalat Hubungan sosialnya tak baik Insya Allah kalau dia solat ke masjid Kenal sama tetangga Hubungan interaksi sosialnya Insya Allah baik Hablum minallah wa hablum Minannas Ini kalau tak dibacakan berdosa Ini serius nih diketik Di print Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan kami Hampir tak terlepas dari pinjaman pada rentenir Jangan bilang rentenir Rentenir terlalu keren Lintah darat Semua yang di air Kalau naik dia ke darat bahaya Di antaranya lintah darat dan buaya Mengaku Bahkan untuk membeli dan memiliki sesuatu pun kami sering menggunakan jasa kredit Bagaimana hukumnya nih Pak Ustaz Karena kalau hal itu tidak kami lakukan Sulit kami untuk jualan Untuk Ini nampaknya bukan bertanya Tapi menawar Maka bedanya rentenir Rentenir pula Bedanya lintah darat Dengan syarihan Islam itu letaknya di mana Lintah darat tidak mau tahu Mau rugi mau untung Yang penting kau bayar bunganya Dililitnya kita Lama-lama habis lah harta kita Lama-lama nyawa kita naik Kumat darah tinggi Jantung koroner mendadak mati Mati dalam keadaan berhutang Di sekeliling pinggang Na'uzubillah Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba ini insyaAllah Adapun jual beli dengan Kredit Tapi akadnya barang dengan uang Maka hukumnya boleh Misalnya Pak Ketua Masjid Mau jual sepeda motor ke saya Ustaz Somad Mau ku jual sepeda motorku ini ke Ustaz Berapa harganya Pak Haji? Ini 10 juta Ustaz cicillah 10 bulan Sebulannya sejuta Boleh apa tak boleh? Gimana detilnya Pak Ustaz? Silahkan buka handphone Tulis di Google Somad Maroko Google Tulis disitu S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Somad Maroko Maroko Bukan Maroko Tempat saya kuliah dulu Somad Maroko Tulis setelah spasi Kredit Kredit Enter Nah dapat tulisan Somad Maroko Kredit Dah tengok di baris bawah Jual beli kredit Tidak ada keberatan di dalamnya Tak ada keberatan berarti Bo? Boleh Jika waktu dan tambahannya diketahui Beli sepeda motor Sebulan Sejuta Dua belas bulan Dua belas juta Boleh Meskipun harga kredit Lebih mahal dari kontan Karena penjual dan pembeli Sama-sama dapat untung Penjual mendapat manfaat Tambahan harga Sedangkan si pembeli Mendapat manfaat Tambahan waktu Tempo Adakah zaman Nabi orang kredit? Ada Dalam Sohi Bukhari Bahwa seorang muslim Membeli Sahabat Membeli budak Namanya Barirah Di kreditnya selama Sembilan tahun Satu tahunnya dibayar Empat puluh dirham Ada Jadi yang tak boleh itu Pinjam duit Bayar Duit Pinjam sepuluh juta Bayar dua belas juta Haram Ada pun uang dengan barang Maka tidak apa-apa Itulah bedanya Lintah darat Dengan bank syariah Di bank syariah Akatnya adalah Saya mau beli mobil Duit tak ada Maka saya datang ke bank Lalu bank kemudian Membelikan mobil itu Apakah akatnya itu Dengan cara dia beli mobil Lalu dia jual mobil Akatnya mobil dengan uang Atau dibeli taukil Atau akatnya kafalah Jadi akatnya macam-macam Orang tak mengerti Karena dipikih Masjid sibuk Dengan fikih toharoh Air suci mensucikan Asik dibahas Masalah khilafiah-khilafiah Masalah kaki celana Masalah jenggot Masalah Darah bisul Darah jerawat Darah wiladah Darah nipas Darah haid Darah nyamuk Darah jer Macam-macam Padahal muamalan Ekonomi islam ini penting Jadi kesimpulannya Kalau dengan Interaksi bank syariah Insyaallah Sudah keluar Patwa DSN Dewan syariah nasional Mudah-mudahan kita selamat Tapi dengan rentenir Dengan Peminjam Meminjamkan uang Bank berjalan Berkeliling Riba Menjerat leher Mudah-mudahan kita diselamatkan Dari ribaan insyaallah Amin Sekarang manusia ini Menjadi makhluk yang Konsumtif Zaman dulu Orang cukup Punya sepatu Cukup Sekarang punya sepatu Mesti mahal Zaman dulu Orang punya Jam cukup Sekarang jamnya Mesti bermerek Mahal Padahal Jam mahal Sama jam Murah Kalau sudah habis Batere Sama Mati juga Dulu orang Asal pakai baju Cukup Sekarang orang Pakai baju Outfit Dia mesti berdiri Mahal Style Gaya hidup naik Gara-gara kehidupan Yang konsumtif Dengan medsos Dan lain sebagainya Maka Merasa cukup Dengan pembagian Allah Sehingga engkau Menjadi orang Yang berkecupupan Makanya kita Diajarkan doa Cukupkan hati kami Dengan yang halal Sehingga kami Tak mencari-cari Yang haram Orang Kalau sudah Dicukupkan Hartanya Dicukupkan Makannya Tapi sibuk Mencari yang haram Sesungguhnya Itu hukuman 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 bukan dalam bentuk penyakit Tapi hukuman dalam bentuk Hawa nafsu yang tak pernah Kering Yang tak pernah Cukup Makanya diantara Udah Diajarkan Nabi Jauhkan aku dari ilmu Yang tak bermanfaat Sudah tahu riba Sudah tahu haram Dikerjakannya juga Tak ada manfaat ilmu Jauhkan aku hati Yang tak takut pada Allah Sudah dikatakan Haram Nanti bangkitnya Macam orang kerasukan Saya tahan Doa tak dikabulkan Allah Darah dagingnya Tempat api neraka Tak ada takutnya Jauhkan kami dari Nafsu yang tak pernah Kenyang Wa min do'ain la yusma Jauhkan kami dari doa Yang tak dikabulkan Kenapa doa tak dikabulkan Karena hawa nafsu Kenapa hawa nafsunya Tak bisa terkendali Karena tak ada rasa takut Kenapa tak takut sama Allah Karena ilmunya tak bermanfaat Empat ini saling berkait Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari Malam ini bermanfaat Apa tanda ilmu bermanfaat Hati takut Apa tanda hati takut Nafsu terkendali Apa tanda nafsu terkendali Doa terkabulkan Empat-empatnya kita diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Al-Hazin niyah Untuk niat segala yang baik-baik Al-Fatiha A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim